Pemerintah Kabupaten Badung mulai mendesain kebijakan dari pariwisata ke sektor pertanian. Pariwisata, khususnya hotel dan restoran, akan memilih lokasi persawahan sebagai daya tarik wisatawan. Sekda Badung Wayan Adi Arnawo mengatakan, dalam mendesain kebijakan tersebut, Majelis Madia Suba dan Majelis Alit Suba akan menjadi garda terdepan untuk membantu pemerintah dan masyarakat di masing-masing wilayah. Dikatakan, pengkat Badung sudah membuat regulasi seperti adanya perbaikan irigasi, memberikan bantuan subsidi benih padi, dan lain sebagainya. Menurutnya, pertanian harus dijaga. Di samping perlu adanya komitmen para petani dan pemerintah untuk membuat regulasi dan implementasi guna menjaga lahan pertanian di wilayah Kabupaten Badung agar kebutuhan pangan tetap berkelanjutan. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Badung melalui kebijakan Bupati Badung sedang menyusun perumda pangan dengan tujuan semua produksi pertanian akan dibeli. Setelah hasil pangan dibeli, maka perumda pangan mempunyai tugas untuk mendistribusikan produk pertanian ke pihak pariwisata. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Badung, Wayan Wijana mengatakan, pihaknya telah melaksanakan pemetaan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Badung dilengkapi dengan atribut pertanian yang ditetapkan dengan keputusan Bupati Badung. Sehingga nantinya bertujuan untuk terjaminnya lahan pertanian secara berkelanjutan guna kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan serta sebagai sumber pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi petani di Kabupaten Badung. Parwata Bali Post